Selamat datang kembali di Rambut Mie. Ramalan buat kamu minggu ini. Sama saya Riza Ares. Dan saya Ajo Zades. Dan kali ini kita akan membawakan Ramalan untuk kalian semua dengan teori-teori apa? Darwin dan juga Kitab Zeus. Ini sudah saatnya kita memberikan petunjuk-petunjuk untuk hidup selama satu minggu ke depan. Agar kalian kehidupannya lebih tertata. Iya, lebih rapi dan juga sedikit uring-uringan bisa teratasi selama satu minggu. Misalkan kalian sedang dilanda masalah. Sedang pusing dengan berbagai masalah. Oke, masuk aja yang pertama. Yang pertama ada Aries. Secara keseluruhan Aries akan mengalami hal-hal baik pada minggu ini. Kamu diprediksikan akan merasakan beberapa kebahagiaan kecil. Tapi itu hanya kecil, belum besar. Itu masih prediksi, jadi belum tentu. Jangan berharap berlebihan. Jangan senang dulu. Jadi kamu juga perlu overthinking juga. Biar kamu punya antisipasi misalkan minggu ini nggak jadi bahagia. Siapa tahu kan tiba-tiba Tiba-tiba ada Masalah melepuk, masalah keuangan, pecintaan. Jadi bisa diprediksi. Oke. Selanjutnya, Taurus. Minggu ini Taurus diprediksi akan mendapatkan keuntungan finansial. Tapi diharuskan untuk menjaga kesehatan, mengurangi rokok, dan juga alkohol. Perlu itu. Perlu sekali. Karena Taurus kan dia gantik dengan pekerja keras. Kalau misalkan minggu ini ingin menambah penghasilan, berarti kamu harus lebih menguras energi lagi, lebih capek lagi. Tapi belum tentu, finansial Anda akan nekat. Karena di sini disuruh mengurangi alkohol dan juga rokok. Iya. Kesehatan terganggu, walaupun uangnya banyak, percuma. Percuma. Oke. Oke, selanjutnya ada Gemini. Selama periode ini, cobalah untuk mengendalikan amarah dan hindarilah melakukan hal-hal yang bisa membahayakan diri Anda. Jadi Anda harus pikir-pikir terlebih dahulu dalam mengambil masalah. Mengambil keputusan. Mengambil keputusan. Kita tidak boleh membuat keputusan ketika sedang marah. Karena itu bisa menjadi pemerang buat diri sendiri. Iya, itu bisa membahayakan diri sendiri. Iya, selanjutnya ada Cancer. Ini adalah minggu yang cukup sibuk bagi Cancer karena akan ada banyak tugas dan juga beban pekerjaan yang harus diselesaikan. Setelah siapa. Enggak. Karena mungkin kemarin-kemarin dia tidak menyelesaikan job-job-job yang sudah dikasih. Jadi hari minggu ini menumpuk. Iya, bandel Anda sekalian. Iya, pekerjaan. Ini kamu harus merasakan sendiri akibat kelakuan kamu minggu kemarin ya. Nah, untuk urusan keuangan, cobalah untuk tidak mengambil keputusan dengan tersesat-esat. Ya, karena masih pekerjaan menumpuk, energi kamu habis. Jangan terkesaksa buat membuat keputusan. Iya, jangan mengurus energi juga. Iya, jangan bekerja juga kalau perlu. Jadi nanti kamu benar-benar down. Iya, down sekali. Oke, selanjutnya ada Leo. Cobalah untuk tidak ceroboh saat mengerjakan sesuatu. Jika kamu tidak ingin mendapatkan urusan yang lebih berat ini, untuk Leo harus berhati-hati pada minggu ini. Harus lebih teliti, harus rapi, dan rajin. Iya, kamu menjadi incaran atasan kamu minggu ini. Jadi perlu berhati-hati dalam pekerja, pengelolaan keuangan, dan juga menjaga kesehatan. Kesehatan kamu, bukan kesehatan atasan. Kesehatan atasan biar dia yang urus sendiri. Ada Virgo. Mungkin akan sangat kesal karena beberapa perubahan yang tidak diinginkan akan terjadi di minggu ini. Karena kamu akan mendapat sebuah masalah keuangan secara signifikan. Lagi-lagi masalah keuangan. Iya. Virgo ini, dia harus, pengelolaannya harus baik. Walaupun di minggu ini kamu akan mengalami penurunan. Iya. Iya, mungkin rekomendasinya kamu harus menampung ya. Menampung itu. Selanjutnya ada Libra. Libra pada minggu ini tambahnya akan semakin meningkat kesibukannya. Oke. Jika situasi ini terus terjadi, maka Libra akan sulit untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri. Belajarlah untuk memanage suatu pekerjaan, untuk diri sendiri, untuk keuangan. Iya, dan juga rumah tangga kalian yang sudah menikah. Saya menangkap energi dari si Libra ini mungkin cukup ya kewalahan juga di bidang pekerjaan. Yang sudah berumah tangga, dia akan mengalami cek cok antara dia dan juga pasangannya. Pasti itu. Pesan dari Deus, dia memesankan kepada kalian jangan membawa masalah pekerjaan ke dalam rumah tangga. Nanti kalian bisa bertengkar dan juga berbisa paling buruk ya. Paling buruk itu. Selanjutnya, ada Scorpio. Jika kamu hendak mengambil keputusan, di minggu ini cobalah untuk memikirkannya secara lebih matang. Sudah diberitahu. Jadi jangan membuat keputusan tergesa-gesa ya. Karena mungkin ini nasibnya masih sama. Terus pikirkan ke depannya juga. Sama seperti kemarin mungkin ya. Nah, untuk keuangan kamu akan mengalami krisis yang cukup serius. Karena di minggu ini akan ada banyak pengeluaran yang menguras dompet. Ya berarti kamu harus hati-hati. Ya rela enggak mengeluarkan buat jajan dan sebagainya lah ya. Demi kesehatan keuangan kamu. Tahan dulu itu jajannya. Selanjutnya ada Sagittarius. Secara keseluruhan Sagittarius akan menghadapi minggu ini cukup buruk karena seras kamu akan meningkat masalah-masalah di rumahmu akan bertambah dan masalah terhadap temanmu akan sangat-sangat bertambah. Iya, tapi tenang saja. Selama minggu ini selagi kamu tetap sadar dan juga tabgah tawakal itu semua bisa terlewati. Walaupun nanti kamu sering sambat dan juga ya menghujat kehidupan enggak apa-apa ya. Itu lumperah manusia. Oke, selanjutnya. Ada Capricorn. Jika kamu menghadapi situasi sulit di pekerjaan maka coba diskusikan dengan atasan secara terbuka. Nah, untuk kesehatan mungkin akan lebih memperhatikan jika ingin tidak mengalami penyakit secara penyakit teroid yang kambuh lagi. Ya, mungkin ini punya apa namanya riwayat penyakit teroid ya? Apa itu teroid? Itu sebuah penyakit. Kalau makanan enggak mungkin kita sebut ya. Karena ini masih membicarakan kesehatan Capricorn. Jadi, jaga kesehatan ya Capricorn. Jangan sampai penyakit teroid kamu kambuh. Bu. Oke. Oke, yang selanjutnya adalah zodiac, kesukaan kita semua, kesukaan pekerjaan dan juga kesukaan atasan. Zodiac paling agung. Aquarius. Minggu ini akan menjadi minggu yang sangat penting bagi Aquarius. Sebab pada periode ini Aquarius akan banyak menghabiskan waktu untuk merasa bahagia. Berbunga-bunga. Berbunga-bunga. Berseri-seri. Sudah seperti Taman Sari ya. Karena di sini juga ada urusan di soal urusan asmara ini Aquarius cukup ada perkembangan. Ya. Kemarin mendapatkan respon yang baik maka minggu ini akan mendapatkan satu kencan pertama. Itu buat yang cumbul ya. Ya kalau yang tidak cumbul mungkin akan dikencan dengan yang lain-lain juga. Iya. Dan secara keuangan juga ini Aquarius minggu ini akan meningkat finansialnya. Oh ya Alhamdulillah meningkat sekali. Karena itu sangat apa namanya dipenuhi dengan keberkaan Aquarius. Hasil dari kerja keras selama ini akan membuahkan hasil di minggu ini. Sangat sangat signifikan. Iya. Minggu besoknya lagi mungkin akan tambah. Ya oke. Siap. Selanjutnya ada Pises. Menurut ramalan di minggu ini Pises akan mengalami beberapa keuntungan dalam hal karir. Jika kamu menganggur mungkin minggu ini adalah kesempatan emas bagi kamu untuk mendapatkan pekerjaan imbias. Ya tapi belum tentu juga kalau kalian tidak dipanggil. Ya siapa tahu kesihangan. Ya siapa tahu memang kamu itu belum saatnya bekerja dan sudah lama menganggur. Jadi ini menjadi satu kesempatan untuk kamu interpretasi dulu sebelum mendaftar pekerjaan. Apakah pekerjaan ini sudah cocok dengan kamu dengan tempat kamu dan juga keluarga kamu atau belum. Semoga ini menjadi pencerahan buat kalian secara fisik batinnya dan juga rohani. Ya dan semoga juga kehidupan kalian lebih lancar dalam kehidupannya satu minggu ini terutama. Jangan lupa buat like subscribe dan juga share ke sosial media sosial kalian. Jangan lupa bernafas. Saya Ajo Zades. Saya Riza Ares. Sampai jumpa di rambut mie berikutnya. Bye bye.